kata-kata oke guys kita masuk ke part 2 saya akan menjelaskan apa ini potasium permanganat atau yang sering kita sebut PK plus PK plus ini fungisida dan bakterisida jadi untuk dosis kalau sudah ada tanamannya menggunakan 20 mili per tanki untuk menggunakan ini harus ada pendampingan ini PK ini sifatnya basah kuat tidak bisa dicampur dengan obat yang lainnya dan juga tidak bisa dicampur dengan nutrisi hati-hati menggunakan PK plus ini karena ini sangat berbahaya dan jangan dimik dengan yang lain-lainnya ini juga bisa untuk obat pemulihan tanaman yang disebabkan jamur dan bakteri lebih cepat menggunakan PK plus dibanding asam salisilat bedanya kalau PK plus dapat mencegah infeksi jamur dan mempercepat pemulihan luka akibat jamur dan bakteri dan kalau asam salisilat atau bedak salisil atau herosin hanya mengobati dan mengembalikan sel tanaman yang rusak dan tidak dapat mencegah terjadinya infeksi ini saya baca ini titipan dari sang guru yaitu insinyur syahuri amat kalau nanti saya bicara langsung tanpa saya baca takutnya salah karena ini benar-benar sangat penting karena ilmu harus ada sanatnya karena ilmu harus ada sanatnya PK plus jangan terlalu sering digunakan di fase generatif atau fase akhir pembesaran umbi karena dapat menghambat penuaan jadi tidak tua-tua kalau kita sering menggunakan ini jadi hati-hati untuk menggunakan potasium permanganat atau kalium permanganat permanganat kalikus untuk sekedar diketahui ya teman-teman jadi ini masuk ke pembahasan sedikit pembahasan yang sangat penting makanya kita belajar itu jangan dari satu sisi belajarlah dari beberapa sisi biar paham tatatan penting kalium itu sama dengan potasium dengarkan sup ya jadi gak usah bantah-bantahan antara potasium dan kalium potasium itu sama dengan kalium oke bisa untuk menekan perkembangan sepora peronospora destruktor di dalam tanah bekas tanaman terinfeksi maksudnya jika lahani sampean sudah terinfeksi jamur sebelumnya tanaman sampean terserang boleh ini bisa menggunakan PK plus dan nanti akan kita lihat hasilnya ini akan saya uji di lahan sini dan saya uji di lahan saya yang satunya yang jelas ini sudah pernah dipakai di kabupaten lain tapi belum di up belum saya up karena masih pengen tahu hasilnya dan alhamdulillah di musim hujan ini yang menggunakan PK plus ini tanamannya terhindar dari jamur terlepas dari itu semua tanpa campur tangan Tuhan kita tetap tidak bisa apa-apa yang jelas doa para pekerja doa para tim Gusman Bojonegoro itu yang kita butuhkan jadi penjelasan untuk potasium permanganat ini bisa dibeli di toko kimia tapi bentuknya tidak seperti ini ini sudah dimik lagi oleh sang insinyur Sahuri Ahmad jadi benar-benar sudah disetting untuk menghalau jamur yang ada di lahan kita bukan hanya untuk menghambat tapi untuk mengobati jamur yang ada di lahan kita yang sudah ada di lahan kita yang awalnya lahan kita itu benar-benar sudah banyak terinfeksi patogen atau jamur yang merugikan bisa dispray dengan ini ini beda dengan H2O2 atau hidrogen peroksida karena hidrogen peroksida itu asam sementara PK plus ini basa kuat jadi tidak bisa dicampur untuk PK plus ini penggunaannya tunggal satu tanki cukup menggunakan 20 mili saja jangan melebihi itu jika melebihi itu itu bisa berbahaya jadi untuk menggunakannya perlu pendampingan ya mas Mawan ya perlu pendampingan ini juga bisa merusak yang nyepri juga makanya hati-hati ini bisa iritasi pada kulit bisa nyerang mata jadi benar-benar penggunaannya itu melalui pendampingan dan PK plus ini baru ada satu-satunya di tim Gusman Bojonegero sekali lagi saya jelaskan kalau potasium permanganatnya kita bisa beli di toko kimia tapi tidak seperti ini ini sudah di setting spesial untuk petani bawang merah dijual mas Gusman dijual tapi saya tidak akan pernah promo kalau pengen menggunakan ini bisa menghubungi Gusman Bojonegero nomor WA-nya ada di deskripsi nanti juga akan saya cantumkan nomor mas Yusuf Wijayanto jadi bisa pesen ke Yusuf Wijayanto bisa pesen ke Gusman Bojonegero oke jadi untuk obat PK ini mas Mawan sudah dengar dari dulu apa baru dengar? baru dengar sekarang ini baru dengar sekarang ini dan kita langsung coba di lahan kita mas ya iya iya untuk komen dari mas Dwi dosis kalau belum ada tanamannya bos belum dijelaskan tadi oke kalau belum ada tanamannya ini mas Mawan kemarin memakai 100 mili itu pun saya yang ngomong padahal sebenarnya cukup pakai 50 mili kalau belum ada tanamannya tapi tidak apa kalau belum ada tanamannya seperti H2O2 itu pun bisa menggunakan banyak tapi kalau sudah ada tanamannya kurangi langkah-langkah olah-lahan ini tak kasih di ujung biar teman-teman itu lihat videonya full langkah-langkah olah-lahan sebagian seperti dijelaskan mas Mawan yaitu dengan cara pembersihan gulma habis pembersihan gulma masuk hidrogen peroksida kalau mau menggunakan hidrogen peroksida kalau tidak mau langsung bisa menggunakan ini guys kalau nanti pH-nya rendah langkah berikutnya memasukkan dolomit habis itu baru olah-lahan setelah olah-lahan spray lagi menggunakan PK setelah di spray PK baru kita lakukan juga terus kita tanam itu langkah-langkah simpelnya untuk penjelasan komplitnya nanti akan saya buatkan di konten berikutnya yang jelas ini obat sudah terbukti bisa menghalau satu dua itu bisa mengobati dan juga bisa mensterilkan lahan kita dari jamur patogen atau jamur yang merugikan jadi untuk satu tanknya cukup 20 mili ya mas mawan ya karena mas mawan ini yang akan mendampingi teman-teman yang lainnya jadi benar-benar harus paham pendampingan itu tidak boleh setengah-setengah dan disini saya singgung lagi untuk teman-teman yang punya ide-ide kreatif munculkan terlebih buat konten-konten kreator kalau punya ide-ide munculkan tapi hati-hati jangan hanya pandai di lahan sendiri coba di lahan yang lainnya karena beda lahan beda cara penanganan kita itu tujuannya untuk benar-benar memberikan pelajaran ke para petani tentang budidaya tanam bawang merah yang sebenarnya tanpa kita tutup-tutupi seperti itu maksudnya jadi Gusman Bojonegoro tidak akan pernah nutupi ilmu apapun itu yang jelas ini bukan pamukas nanti masih ada lagi senjata pamukas jadi tapi untuk sementara ini memakai ini sudah ampuh pertama Gusman Bojonegoro menyarankan jamur kita bisa memakai bahan aktif tembaga itu sudah terkuat tapi nyatanya muncul lagi PK plus dan nanti seiring berjalannya waktu dan berubahnya cuaca itu akan muncul lagi obat-obat yang bisa menghalau jamur yang bisa menghalau penyakit maupun hama oke guys apa mas jadi buat teman-teman viewer Gusman Bojonegoro ini obat bukan dari pabrikan jadi ini racikan dari pemraktek bukan penteori saja jadi pemraktek langsung yang mengaplikasikan jadi benar-benar ini real di lapangan jadi bukan hanya teorinya saja yang masuk tapi ini langsung dipraktekkan dan pemrakteknya langsung dari sang susah Gusman Bojonegoro seperti itu dipesanin mas ada yang mau ditambahi sudah mas sudah cukup oke itu sedikit informasi dari kita semoga bermanfaat untuk teman-teman apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya Gusman Bojonegoro yang tidak terima bisa komen di kolom komentar yang tidak terima langsung bisa komen di kolom komentar nanti akan langsung dijawab oleh Mas Yusuf Wijayanto sang rambut merah yang kena gramason saya Gusman Bojonegoro berikut Mas Yusuf Wijayanto dan sang owner Tajuki yang saat ini sedang istirahat di Gazibu berikut sang pendamping Mas Mawan dan sang konten kreator Bucah Belajar Tani jangan lupa mampir di channel Mas Dwi Bucah Belajar Tani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kas Sampai jumpa kawas su привus kasih